Nabi s.a.w juga melarang untuk memakai untuk memakai pakaian dari sutra dan duduk diatasnya ini salah satu bentuk batasan pengharamannya itu yang dimaksud dengan pengharaman pada dari pertama itu adalah haram untuk memakainya atau menjadikannya dalam bentuk pakaian, memakainya dan dilarang untuk duduk diatasnya karena duduk diatas sutra itu bagian dari juga memakainya meskipun istilah memakai itu biasanya dipakai di badan dan seterusnya tapi ketika dipakai untuk duduk juga atau duduk diatasnya juga jadi apa masuk dalam bentuk memakai juga ya menjadikan sutra itu sebagai alas untuk kita duduk nah disini jemaah sekalian yang Allah s.w.t ini batasan atau penjelasan secara apa spesifik lagi kaitan dengan apa kaitan dengan riwayat yang pertama yang mengharamkan secara umum yang dimasuk dengan yang diharamkan disini dalam hal memakainya ya dalam hal memakainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati